Intro PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara gelar apel memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 Tahun 2019 dengan tema wujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional. Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi mengajak seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan. Banyak korban tenaga kerja, kecelakaan tenaga kerja. Dengan bersama kita para pengusaha mengatur ini dan kita harapkan tahun depan dia semakin menipis dan sedapat mungkin, sedapat mungkin. Ini memperkecil sehingga tenaga kerja kita bersemangat dalam waktu tenaga tugas kerja. Tadi yang disampaikan oleh BIO begitu kecilnya lah pengawasan ini. Karena dari segi, jangankan kualitas, kuantitasnya saja jauh sekali. Nah ini nanti akan kita koordinasikan. Ini panjang lah, harus ikut serta para pengusaha ini yang bisa nanti membentuk pengawas-pengawas tersendiri. Nanti kita akan berbicara tersendiri. Senada dengan pernyataan Gubernur, Sugeng Prianto Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyambut baik kegiatan apel memperingati bulan K3. Pihaknya berharap dengan peringatan bulan K3 ini mampu meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya pelaksanaan K3 di lingkungan masing-masing dan dengan meningkatnya kesadaran dari semua pihak diharapkan mampu menurunkan angka kecelakaan kerja yang selama ini cenderung meningkat. Itu juga kita kampanyekan ya, agar mereka sadar. Saya tahu itu, fenomennya seperti itu tidak hanya dibelawan, di mana-mana kita masih melihat kan, orang disuruh pakai helm protes gitu kan. Padahal ini adalah untuk kepentingan mereka. Jadi itu akan kita kampanyikan melalui pengawas-pengawas saya agar pengusahaannya sadar, pekerjanya juga harus sadar. Sudah disiapkan alat oleh pengusaha, nanti pekerjanya tidak pakai. Sehingga mereka terjadi kesadaran. Pelindo 1 juga telah menerima sertifikasi sistem manajemen K3 untuk cabang pelabon belawan, terminal peti kemas domestik belawan, belawan internasional kontainer terminal, dumai, lok semawe, tanjung pinang, pekan baru, dan malah hayati. Direktur teknik Pelindo 1, Hosa Diputra menerangkan bahwa Pelindo 1 telah menerapkan pelaksanaan K3 di seluruh lingkungan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 1 dari tahun ke tahun. Kita harapkan tidak ada lagi namanya kecelakaan kerja di pelabuhan. Kita di samping sosialisasi ke pegawai kita sendiri juga melakukan sosialisasi ketenang-tenang yang ada di pelabuhan. Artinya pendekannya kalau di presentasi Pak Gubernur tadi ada disiplin terhadap penggunaan. Betul, di samping disiplin kita juga bagaimana menciptakan budaya kerja. Karena kita tidak bisa melakukan perubahan. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati.